Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, Bab Sebelas, Marah. Heikal menerobos masuk ke dalam ruangan Adelia, ruangan yang dulunya dia tempati, tapi dengan sekejap dirubah oleh Adelia. Del, apa-apaan kamu? Kenapa kamu memblokir semua kartuku dan mengeluarkan pakaian ku dari rumah? Cacar Heikal dengan wajahmu merah menahan marah. Yang pertama, kartumu berisi uang perusahaanku. Yang kedua, itu bukan rumahmu. Apa aku harus mengingatkanmu kalau rumah itu rumah almarhum keluarga ku dan kamu tidak bisa menempatinya lagi? Jawab Adelia santai. Adelia terlihat tetap tenang, meskipun saat ini hatinya ingin sekali mencacimaki Heikal. Uang itu hasil kerja kerasku, Del. Bentak Heikal. Ya, kerja keras dengan cara mencuri. Tantang Adelia berdiri dari kursi kebesarannya. Ups, aku lupa kau dan istri barumu itu sama-sama hobi mencuri. Jangan bawa-bawa dia dalam masalah kita, Del. Dia istriku. Dia tak tahu apapun dalam hal ini. Kesal Heikal. Tak tahu apapun? Justru dialah yang biang dari masalah ini. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Berapa tahun kalian berhianat di belakangku hingga menghasilkan anak? Del, aku tak ingin berdebat denganmu. Kembalikan yang seharusnya jadi milikku. Rumah ambil untukmu. Uang dan mobil punya aku. Tegas Saikal. Rumah itu memang haku. Kau gugat kemanapun itu tetap haku. Karena peninggalan orangtuaku. Untuk mobil, aku berbaik hati memberikan satu mobil untukmu. Aset yang lain punya aku. Karena kau membelinya hasil dari uang perusahaan keluarga ku. Kau datang hanya membawa satu koper pakaian. Dan sekarang aku berbaik hati memberikan dua koper pakaian. Bukankah itu sudah adil untukmu? Soal uang, jangan kau tanyakan lagi. Tidak aku penjarakan kau sudah bersyukur. Jadi nikmati hidupmu sekarang. Jawab Adele tersenyum sinis. Silahkan keluar. Del, kita bisa perbaiki hubungan ini. Kamu yang meminta aku meninggalkanmu, Del. Jika kamu mau, aku akan kembali. Tapi terima Karin jadi madumu. Kita akan bahagia mengurus anak bersama. Maaf, aku tak berminat dengan barang bekas sepertimu. Jangan mimpi bisa memaduku. Aku bukan perempuan bodoh yang tak laku. Del, kamu tidak akan bisa memberikan keturunan hanya aku lelaki yang bersedia menerima kekuranganmu. Kamu lupa kalau kamu penyakitan. Haikal menarik satu bibir, mencemoh Adel. Stop! Silahkan keluar sebelum aku panggil satpa mengusirmu paksa. Pekik Adel sambil menepis tangan Haikal yang ingin memegangnya. Haikal mengeram kesal dan segera meninggalkan ruangan Adelia. Adelia mengepalkan tangannya geram dengan ucapan Haikal yang mengatakannya tidak bisa memberikan keturunan. Penyakitnya sudah sembuh. Dia bisa hamil. Kinanti berikan surat pemecatan pada karyawan yang sudah terlibat dengan Haikal dan hubungi pihak HRD untuk merekrut karyawan baru segera. Ucap Adelia memberikan perintah pada Kinanti melalui Intercom. Adelia mengelah nafas panjang. Ini baru awal permulaan dia menyiksa Haikal dan akan ada babak selanjutnya. Adelia sengaja tak melaporkan kejahatan Haikal ke polisi. Karena sangat mudah untuk laki itu masuk penjara. Bisa saja Karin menikah lagi lalu bahagia dengan keluarga barunya. Adel tak mau itu terjadi. Adel ingin melihat hidup Haikal dan Karin sengsara tanpa uang dan tempat tinggal. Karena setelah mendapatkan sertifikat rumah dia akan mendepak suami pengkhianat ini dari rumah tersebut dan dia yang akan mengambil alihnya. Kamu salah jika menganggapku lemah, Mas. Karena aku sudah ditempa jadi wanita kuat. Akan aku buktikan padamu. Aku bukan perempuan penyakitan seperti yang kamu bilang. Gumam Adelia meremas kertas yang ada di hadapannya. Om, carikan aku pengacara hebat agar perceraianku dan Haikal sesepatnya diputuskan. Dan pastikan Haikal tak mendapatkan satu sen pun, Om. Ujar Adelia. Adelia rutin bertemu dengan Demian setiap hari karena Demianlah tempat berkeluh kesahnya saat ini. Demian adalah laki yang bisa mengerti dirinya dan membantunya untuk membalas rasa sakit ini. Besok akan Om kirimkan pengacara Om untukmu. Jawab Demian. Aku lelah, Om. Sepertinya harus segera pulang. Ucap Adelia. Demian dan Adelia satu apartemen tapi berbeda lantai. Saat Adelia memutuskan untuk pindah, Demian segera mengusulkan apartemen yang ada di tempatnya. Agar mereka bisa pergi bersama dan Demian bisa membantu pekerjaan Adel. Ayo, Om juga sudah lelah seharian mengurus dua perusahaan. Sindir Demian terkekeh. Membuat Adel mengerujutkan bibirnya. Dia tahu kalau Omnya ini sedang menyindirnya. Bersambung. Dia tahu kalau... Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Sub indo by broth3rmax